Kabar baik teman-teman bahwa pembukaan Bandara Juanda untuk tahap awal dikhususkan untuk para pekerja migran Indonesia dan setiap minggunya akan menerima 3 kali penerbangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia BMP Welcome back to my channel Hari ini ada dua berita ya teman-teman yang pertama yaitu mengenai kesiapan Bandara Juanda dan tempat karantina di Surabaya itu sudah baik Terus dikabarkan bahwa untuk tahap pertama pembukaan itu dikhususkan untuk kedatangan para pekerja migran Indonesia atau TKI Lalu berita yang kedua seorang ex PMI Taiwan dia kena tipu 3 miliar rupiah guys dari seorang laki-laki asal Brebes Laki-laki tersebut adalah suami sirinya ya Kita langsung ke berita yang pertama Pintu kedatangan internasional Bandara Juanda akan dibuka dan untuk tahap pertama dikhususkan untuk kedatangan para pekerja migran dari Indonesia Dilansir dari kompas.com pintu kedatangan internasional Bandara Juanda dibuka secara bertahap bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binar Panjaitan menyampaikan penjelasan terkait hal ini Bapak Luhut menegaskan pembukaan Bandara Internasional Juanda di Jawa Timur secara bertahap bagi PPLN dilakukan guna menghindari resiko peningkatan atau penyembaran COVID-19 Secara umum kesiapan Bandara Juanda dan tempat karantina sudah baik kata Bapak Luhut dalam keterangan resminya yang dikutip pada hari Sabtu 1 Januari 2022 Tetapi saya minta pembukaan Bandara ini dilakukan secara bertahap Seperti misalnya setiap seminggu sekali ada evaluasi, ada learning process sambung Bapak Luhut Untuk tahap awal Menko Luhut memaparkan Bandara Juanda dapat menerima 3 penerbangan internasional per minggunya Dan hanya untuk pekerja migran Indonesia alias PMI Sementara itu evaluasi dilakukan setiap 1 minggu dan jika hasilnya baik Maka tidak menutup kemungkinan adanya penambahan jumlah penerbangannya Saya minta Kemenhut, Kemenkes, Pangdam, Brawijaya, Kabulda Jatim, dan AP1 memantau dan melakukan evaluasi terus-menerus proses dan alur pendatangan PPLN di Bandara Juanda Ujar Bapak Luhut Semoga sesenggera mungkin ya teman-teman Dari kemarin beritanya itu akan dibuka Cuma belum ada kejelasan pasti tanggal pembukaan Bandara Juanda tersebut Dan tadi saya sempat cek di pembelian tiket online itu juga belum ada penjualan hingga akhir Januari ini untuk tujuan Juanda Kita next ke berita yang kedua diduga tipu mantan istri Siri yang merupakan ex TNI Taiwan hingga miliaran rupiah Kita semua itu tidak melakukan hal serupa tertipu oleh laki-laki yang enggak jelas Intinya itu jangan mudah tergoda oleh laki-laki dan jangan mudah percaya sama cinta dunia maya Seorang pria berinisial NYS yang berusia 41 tahun warga desa Sawonjajar kecamatan Wanasari harus berurusan dengan pihak kepolisian Jidinya ditahan pihak kepolisian lantaran diduga telah melakukan tindakan penipuan 3 miliaran rupiah terhadap mantan istri Siri-nya Sebelum diamankan pihak kepolisian terduga pelaku MYS dilaporkan oleh mantan istri Siri-nya yang berinisial NY 32 tahun warga Kabupaten Cirebon Kapolres Berbes AKBP Faisal Febrianto saat konferensi press pada hari Kamis 30 Desember Mengatakan kejadian itu berawal pada 15 Juli 2020 lalu Korban NY tengah pulang cuti kerja dari luar negeri saat itu korban singgah di Fafi Hotel Cikarang Kemudian saat itu terduga pelaku menjemput korban dan membawa ke sebuah hotel di kecamatan Jati Barang Sehari berikutnya pada tanggal 16 Juli 2021 Terduga pelaku meminta uang sebesar 2 miliar untuk modal bisnis sembako dan hasil bumi Di Jati Barang inilah pelaku menyampaikan kepada korban meminta uang sebesar 2 miliar Dimana uang tersebut diperuntukkan modal sembako dan hasil pertanian Selang sehari tepatnya tanggal 17 Juli 2021 Terduga pelaku dan korban melangsungkan pernikahan siri Selang beberapa hari kemudian Terduga pelaku kembali meminta uang lagi ke korban sebesar 1 miliar Untuk tambahan modal bisnis Korban pun mentransfer uang ke pelaku Jadi total uang yang diserahkan yakni sebesar 3 miliar ya teman-teman Dan NG ini dijanjikan oleh pelaku Uangnya akan dikembalikan pada tanggal 15 Agustus 2021 Namun hingga waktu yang dijanjikan yakni 5 Agustus 2020 Uang pinjaman itu tidak dikembalikan Pasangan nikah siri ini pun memutuskan untuk tidak ada lagi hubungan Selanjutnya NG melaporkan masalah ini ke Mapores Brebes Akibat dari perbuatannya ini Terduga pelaku dikenakan pasal 378 tentang penipuan Dan 372 tentang penggelapan dan ancaman 4 tahun penjara Terpisah tersangka MGS mengatakan saat ini dirinya melalui kuasa hukumnya Sedang berusaha mengembalikan uang tersebut Bahkan sudah ada perjanjian dengan kuasa hukumnya Masih dalam proses pengembalian Tapi kenapa saya langsung bisa masuk ke sini singkatnya Sementara itu tersangka juga mengatakan Uang yang dipinjam dari NG dipakai untuk membeli tanah di desa Cimofong Bulakamba Tanah itu dipakai untuk investasi salah satu perusahaan Seperti diketahui selain menahan pelaku Pihak kepolisian juga telah mengamankan sejumlah barang bukti Di antaranya bukti transfer, print out rekening koran, surat perjanjian pinjaman, dan juga slip transfer berbahasa Mandarin Ya sangat luar biasa sekali teman-teman Bayangkan uang 3M loh itu kalau kita kerja di luar negeri Sudah berapa tahun yang kita habiskan Seorang TKW bisa menghasilkan uang sebanyak itu 3M Benar-benar luar biasa ya Tapi kok hilangnya juga semudah itu Kena tipu oleh laki-laki Dan ternyata itu adalah pasangannya sendiri ya Turut perhatian untuk Mbak NY Semoga kasusnya bisa segera kelar Bisa segera aklir ya Dan berjalan dengan baik Dengan lancar Dan uangnya itu bisa dikembalikan Amin amin ya rumbal alamin Jadi kan ini pembelajaran ya Buat teman-teman yang lainnya Ambil hikmahnya Thanks for watching And see you on next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye